Halo guys, hari ini kita akan bicara tentang aplikasi penerjemahan. Tapi aplikasi penerjemahan yang kita bicarakan kali ini bukan berasal dari website atau aplikasi tersendiri, melainkan ini ada di aplikasi yang biasa kita pakai sehari-hari, yaitu aplikasi pengolah kata atau word processor. Dan aplikasi pengolah kata yang kita bicarakan sekarang adalah yang namanya Microsoft Word yang kita sudah punya. Dan secara khusus Microsoft Word yang saya bicarakan adalah Microsoft Word 365 atau Microsoft Word yang langganan online itu. Dan kita coba seperti apa menggunakannya dan sebenarnya sangat mudah. Ini akan membantu kita untuk urusan penerjemahan ketika kita mendapatkan satu dokumen dalam bahasa yang tidak kita pahami. Misalnya bahasa Belanda, banyak kan orang yang bisa bahasa Belanda atau bahasa Perancis. Oke, mari kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Ini saya sudah punya satu dokumen yang saya buka di Microsoft Word 365. Dokumennya sendiri saya ambil dari 365, dari website-nya Microsoft Word 365. Oke, jadi begini. Kita sudah punya dokumen dan kita mau terjemahkan dokumen ini ke bahasa yang kita inginkan. Caranya ada dua. Yang pertama kita terjemahkan berdasarkan selection atau pilihan dengan cara kita selek. Dan yang kedua adalah menerjemahkan seluruh dokumen. Itu bisa kita lakukan juga. Oke, kita coba yang menerjemahkan berdasarkan selection dulu. Kita selek kalimat yang akan kita terjemahkan. Terus kita naik ke tools. Kalau di sini masuknya di... Harus ke atas ini kalau saya. Tidak kelihatan mungkin ya dari kawan-kawan. Tools. Dan kemudian translate. Selection. Pen. Kita akan diberi pilihan. Bahasa aslinya Inggris. Oke. Benar. Bahasa tujuannya apa? Kita pilih Indonesia misalnya. Indonesia. Nah. Di sini langsung ada tawarannya. Microsoft Office 365. Oke. Langsung ya. Langsung muncul ya. Ini kalau misalnya kita sorot satu kata. Dia akan tunjukkan di dokumen aslinya itu kata apa yang akan diterjemahkan menjadi ini. Jadi pelanggan Microsoft Office 365 dapat, itu berasal dari Ken, menerjemahkan dokumen Word ke dalam bahasa apapun yang kami dukung menggunakan penerjemah Word. Layanan cerdas yang tersedia melalui cloud. Jadi namanya adalah Word Translator. Ini aplikasi yang dibakai oleh Microsoft Word untuk menerjemahkan dokumen ini. Kalau kita sudah setuju dengan ini, langsung kita insert saja. Ini cloud diterjemahkan jadi cloud. Oke. Pertama. Daripada menggunakan awan gitu misalnya ya. Tapi bisa juga sih menggunakan awan. Layanan awan. Oke. Insert. Begitu kita insert, dia langsung masuk ke sini. Nah. Layanan cerdas yang tercerdia melalui cloud. Itu kalau kita ingin menggunakan seleksi. Kalau menggunakan seluruh dokumen, bisa juga kita control Z dulu ya. Kita undo dulu. Hal yang sama yang perlu kita lakukan adalah klik menu tools. Kemudian translate. Translate document. Oh, belum ya. Harus-harus. Kalau mau translate document, ada sesuatu yang harus dilakukan di sini. Klik ini. Document. From English. Into Indonesian. Nah. Kita translate. Wah, langsung bahasa Indonesia. Tapi kelemahannya adalah kita tidak bisa melihat bagaimana Microsoft Word tadi menerjemahkan kata-perkatanya. Atau apa yang membuat Microsoft Word menerjemahkan kata tertentu menjadi kata tertentu. Tapi mudah kita sudah punya dokumennya. Yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah membacanya dan memastikan bahwa dokumen yang sudah diterjemahkan ini bisa kita pahami dan akurat. Di sini saya perlu tekankan bahwa terjemahan ini akan sangat bagus untuk dokumen-dokumen yang bersifat instruktif dengan bahasa yang relatif wajar. Bahasanya lurus dan bahasanya bukan bahasa yang menggunakan banyak metafora, tidak perlu banyak referensi budaya, dan tidak perlu menggunakan nuansa-nuansa bahasa tertentu seperti yang ada dalam karya sastra. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa kita lakukan dengan Microsoft Word 365 terutama. Dan harus terhubung ke internet karena layanan ini adalah layanan cloud yang hanya bisa kita akses melalui jaringan internet. Oke, begitu saja kawan-kawan. Selamat menikmati Microsoft Word. Dan selanjutnya kita akan eksplorasi hal-hal lain yang bisa kita gunakan untuk menikmati mereka. Bye!